Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2471 meski dilindungi oleh cakar raksasa Damutian. Namun di bawah serangan teroris Liji Ainge, pelayan berjubah hitam itu masih terguncang. Dua bekas tarikan sedalam sekitar setengah kaki dan panjang sekitar 20 meter jatuh di bawah kakinya. Baru setelah itu dia menstabilkan sosoknya, terlalu kuat. Hei Pao hanya bisa menghela nafas sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Keahlian rahasianya yang paling kuat, Great Barrier Sky. Tidak hanya kekuatan serangannya yang sangat kuat, tetapi kemampuan pertahanannya juga sangat baik. Namun, hanya dengan satu gerakan, Liji Ainge melepaskan diri dari luka internalnya. Tepat ketika dia dipenuhi dengan keterkejutan, di seberangnya, Liji Ainge masih mempertahankan postur membungku, tapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Kekuatannya cukup bagus, kamu sebenarnya bisa memblokir burning shadow kill milikku. Namun, aku tidak tahu apakah kamu bisa menangani langkah selanjutnya. Kata-kata itu jatuh, sosoknya bersinar lagi, dan dia tiba di depan jubah hitam itu dalam sekejap mata. Ekspresinya berubah, dan pelayan berjubah hitam itu dengan cepat mengendalikan cakar raksasa makuten untuk memblokir di depannya. Kamu ingin memblokirku dua kali dengan gerakan yang sama. Keterampilan pedang, Brahma yang berkobar. Saat Liji Ainge mengayunkan pedangnya lagi, energi pedang dingin di belakangnya langsung kembali ke tubuhnya. Dan momentumnya saat ini ibarat balon yang menggembung hingga ekstrim, berisiko meledak sewaktu-waktu. Lihat adegan ini, Suanyuan Ming, yang mengawasi kompetisi, tidak bisa tidak terlihat pucat. Lalu dia memanggil dengan cemas. Cepat, anak ini jadi gila. Setelah mendengar ini, para tetua yang menjaganya langsung menjadi gugup. Mereka semua membawa keadaan dan perhatian mereka ke tingkat penuh. Ledakan, suara kekerasan itu hilang dalam sekejap. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menutup telinga mereka. Namun meski begitu, gendang telinga mereka masih terasa sakit karena guncangan. Melihat ke atas, seluruh arena juga tertutup debu. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Sedangkan bagi para kontestan yang berada relatif dekat dengan arena, mereka merasakan dampak mengerikan menyebar. Dia segera berdiri dari meja tunggu. Lalu dia dengan cepat menghindar di belakangnya. Setelah sampai di zona aman, baru pada saat itulah mereka melihat ke belakang dengan ngeri. Namun, saat ini, para tetua inti dari aliansi bela diri telah mengambil tindakan. Dengan hubungan dua-dua, dampak mengerikan langsung tersegel di dalam ring. Hanya debu di langit yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan besar. Batuk, 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 batuk. Debu langsung beterbangan ke langit. Tiba-tiba terdengar semburan batuk. Kemudian beberapa tetua juga bergegas keluar dari debu. Namun saat ini, karena tertutup debu, mereka terlihat agak ke bawah dan keluar. Bocah ini, apa kamu gila? Aku sangat marah. Bah, 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 kamu membuatku makan seteguk penuh kotoran. Untuk beberapa saat, terdengar suara-suara menyalahkan. Hanya saja ada senyuman tipis di wajah semua orang. Pikiran mereka yang sebenarnya telah terungkap sepenuhnya. Dan di langit berdebu ini, jubah hitam pelayan itu hancur oleh energi pedang dingin. Adapun pakaian di balik jubah hitam, sekarang sudah rusak. Kulit putih, kulit yang semula putih, kini berlumuran darah dan debu. Sedangkan di bagian atas kepalanya, rambutnya semakin acak-acakan dan wajahnya dipenuhi noda. Namun karena luka parah, seluruh energi spiritual hilang. Sepasang cakar raksasa dari langit juga dengan cepat menembus kembali ke tubuhnya. Lengan yang awalnya sekurus serpihan mulai mengembun perlahan. Tapi saat dia sedang berjuang untuk bangun, di balik tenggorokan, pedang panjang muncul dengan tenang. Kamu kalah, Li Jiangye berkata dengan tenang. Namun, yang dia terima hanyalah jeritan yang menusuk. Dia melihat jubah hitam melingkari dadanya dengan tangan. Saat itulah Li Jiangye bereaksi, pihak lain adalah perempuan, dan potongan kain yang berserakan di tubuhnya tidak ada bedanya dengan telanjang. Terlihat malu, dia mengambil kembali pedangnya, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di dalam debu. Satu-satunya yang saya lihat adalah pemain Jepang itu tiba-tiba berteriak. Kemudian dia membungkus dirinya dengan jaket Li Jiangye dan buru-buru berlari keluar. Adegan ini langsung membingungkan semua orang. Um, apa yang terjadi? Bagaimana aku tahu kalau aku punya kemampuan mewaspadai? Apakah kamu tahu kalau mereka ada di dalam? Aku mengerti. Hamaipi, sama seperti gadis Jepang itu, aku akan meletakkannya di depan dari kamu. Kamu bisa melakukannya. Dia menunjuk ke arah jarinya. Teman-teman di samping melihat ke atas. Para pemain Jepang yang saya lihat berlumuran darah, wajah mereka ternoda, dan rambut mereka acak-acakan. Ia langsung perang dingin setelah melihatnya, apalagi punya pemikiran lain. Terserah, asalkan kita menang, sebelum Suanyuan Ming, wasit sementara, bisa mengumumkan hasil pertandingan. Adegan itu tiba-tiba memunculkan sorakan besar. Kita menang, kita menang sepenuhnya, dan kerajaan Jepang disegel. Kerja bagus untuk aliansi bela diri, diiringi sorak-sorak yang memekakkan telinga. Debu di atas arena perlahan menyebar, dibandingkan dengan penampilan lawan yang menyedihkan. Saat ini, Li Jiangye masih terlihat kalem dan kalem, sedangkan pedang menyala di tangannya sudah dimasukkan kembali ke sarungnya. Li Jiangye memenangkan pertandingan ini, setelah hasil pertandingan diumumkan. Suanyuan Ming berjalan langsung ke sisi Li Jiangye. Kamu bocanakal? Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanmu? Panggung seni bela diri yang akhirnya kami bangun dihancurkan olehmu. Suanyuan Ming menunjuk ke belakangnya saat dia berbicara. Sebagian besar panggung seni bela diri King Kong Rock yang awalnya bagus telah runtuh. Di sisi lain, retakan dan celah yang tak terhitung jumlahnya muncul akibat benturan yang sangat besar. Setelah menggaruk kepalanya, Li Jiangye tersenyum polos. Tetua Agung, sepertinya kamu tidak tahu, dalam lima tahun terakhir pelatihan di Far North, aku telah menghadapi musuh seperti apa. Aku sudah terbiasa menggunakan gerakanku yang terbuka lebar dan terbuka lebar, untuk. Sementara, saya tidak bisa mengubahnya. Tentu saja, ini hanya retorikanya. Dari lubuk hatinya, dia juga punya tujuan lain, tapi tidak nyaman untuk mengatakannya. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Jika tidak, kami akan merespon setepat waktu. Hanya pertandinganmu, aku tidak tahu berapa banyak korban yang akan ditimbulkannya. Dihadapkan pada peringatan sesepu agung, Li Jiangye berkata dengan ekspresi serius. Terima kasih, tetua agung. Jangan khawatir, saya akan memperhatikannya lain kali, tentu. Saja, bukan itu yang dia pikirkan. Jika bukan karena orang-orang besar ini yang mengawasi pertempuran, saya tidak akan berani melakukan ini. Kemudian Suanyuan Ming menahan senyumnya dan memperingatkannya beberapa kata lagi. Secara umum, Anda tidak boleh terlalu bangga, dan Anda harus belajar dengan pikiran terbuka. Setelah mengatakan itu, Suanyuan Ming pergi dengan gembira. Adapun Ni Kong Ming dan tetua lainnya, mereka juga mendatangi Li Jiangye dengan wajah lega. Anak yang baik, dia sangat berbakat dan telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Masa depan Tiongkok adalah milik kalian, kaum muda. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu pemuda itu dengan keras. Li Jiangye langsung kesakitan dan meringis, dan penghargaan Ni Kong Ming hanyalah permulaan. Semua kelompok inti tetua yang mengawasi pertempuran diambil satu demi satu. Satu demi satu, mereka mengkliknya, memuji mereka satu persatu. Akhirnya, dia menepuk pundaknya dengan gembira. Mungkin para tetua terlalu bersemangat, jadi mereka sedikit kasar. Ya, itu saja, berpikir seperti ini, Li Jiangye mengusap bahunya yang sakit dan keluar dari ring. Di antara kelompok inti tetua yang akan berangkat, bisikan mulai terdengar pelan. Kamu tidak bisa melakukannya, kamu sangat lembut. Mudah, apakah kamu bercanda? Ya, aku menggunakan energi gelap. Aku akan memastikan bahunya merah dan bengkak selama seminggu. Metode yang bagus, biarkan dia mempermalukan kita. Terdengar tawa, sementara itu, semua orang perlahan kembali ke meja tetua. Hal-hal setelah pertandingan secara alami diserahkan kepada Ni Kong Ming. Saat pertempuran akan segera berakhir, penonton yang gembira perlahan-lahan pergi. Kontestan dari pihak Tiongkok masih harus menunggu pengaturan pergantian Liga Bela Diri yang akan datang. Sedangkan untuk pihak Jepang, semua orang hanya bisa kembali ke benteng mereka dengan putus asa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Tuan Hachiman. Tidak ada alasan lain, 40 pulau yang hilang masih perlu diserahkan. Pelayan berjubah hitam yang menyedihkan di sisi lain sedang berlutut di depan Kamino. Bawahanku tidak melakukannya dengan baik, tolong hukum aku. Kamino perlahan membuka matanya yang telah tertutup. Kamu mengecewakanku, mantra, seni bela diri, senjata sihir, keterampilan rahasia. Aku tidak punya apa-apa selain kamu. Menatap pelayan di depannya, Kamino sepertinya telah membaca pikiran orang lain. Jangan mengira itu karena lawanmu terlalu kuat. Lagi pula, hanya kamu yang terlalu lemah, begitu. Dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai. Jubah hitam merasakan sakit yang parah di pipinya, lalu seluruh tubuhnya ditampar. Setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, dia buru-buru bangun. Kemudian dia dengan penuh hormat menempelkan keningnya ke tanah dan berlutut di hadapan Tuhan. Ingat, kamu hanyalah perempuan jalan kasta rendah yang diam-diam lahir di antara perempuan jalan itu dan orang luar. Jika aku tidak melapor, kamu akan tenggelam di tangki air. Lain kali, kamu akan mengecewakanku, tapi itu bukan sekedar tamparan. Keluar, setelah mendengar perkataan sang tuan, pria berjubah hitam itu dengan hormat meninggalkan ruangan dan pergi untuk menyembuhkan lukanya sendirian. Setelah menghukum bawahannya, jari ramping Kameno mulai mengetuk meja kopi dengan cepat. Tunggu sampai kabar datang dari Liu Ying Baizan. Dia segera berdiri, namun, sebelum dia bisa menunggu, Liu Ying Baizan berbicara untuk mencegahnya. Kameno kemudian berbicara, Jangan khawatir, aku tahu situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Lin Mo memiliki terlalu banyak perhatian sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan bawahanku pergi dan mengujinya kemarin. Topinya bukan Lin Mo, akan ada orang lain yang akan jatuh cinta padanya. Saya hanya akan menguji inti dari aliansi bela diri. Jangan khawatir, saya tidak bodoh, saya hanya berbicara dengan Lin Mo. Setelah mengatakan itu, Kameno menghilang ke dalam ruangan. Sampai larut malam, setelah cederanya stabil, Lin Mo dipindahkan ke klinik medis dengan nama aliansi medis. Area layanan kesehatan yang tenang terlihat sangat damai. Kadang-kadang, langkah kaki ringan lewat di koridor. Lin Mo, yang semula tertidur, tanpa sadar mengendus. Akhirnya dia membuka matanya secara tiba-tiba, ekstasi. Setelah satu kalimat, dia tiba-tiba melirik dari sudut matanya. Saat ini, ada sesosok tubuh gelap sedang duduk di jendela, di samping tirai yang tertiup angin. Dengan cahaya redup di koridor, dia tidak bisa melihat penampilan orang lain dengan jelas. Saraf menegang, Lin Mo langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh taya miliknya. Saat ini, pengunjung itu tiba-tiba berbicara. Jangan gugup, aku hanya ingin ngobrol. Sebentar denganmu, jika aku ingin memerasmu, aku tidak akan menunggumu bangun. Setelah mendengar ini, Lin Mo juga merasa itu masuk akal. Kemudian dia santai dan berbalik untuk menyalakan lampu di ranjang rumah sakit. Saat ini, dia akhirnya melihat orang itu datang. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah sosok wanita yang angku itu. Kaki ramping itu ditutupi oleh rok panjang berpotongan tinggi. Namun saat wanita itu terus gemetar, paha putihnya pun menjulang. Pinggang ramping, payudara bangga, dan wajah lembut. Mata Lin Mo tiba-tiba menjadi berkaca-kaca untuk sesaat. Itu terasa jelas sesaat. Pesona, dia bertanya. Wanita yang duduk di samping tempat tidur perlahan berdiri. Mari kita kenali gadis kecil Kameno. Ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Tuan Lin. Entahlah, Tuan Lin sedang tidak nyaman saat ini. Saat ini, Lin Mo melihat ke tanah. Perawat kecil, yang terjatuh karena dupa, mengangkat bahu tak berdaya. Nona Kameno, situasi ini tidak nyaman, kenapa kamu tidak kalah? Mendengar ini, Kameno mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan Lin Mo sangat senang saat dia memanggil, Nona. Saudaraku, karena aku memilih cara yang lembut untuk bertanya padamu. Aku harap kamu juga bisa jujur, oke. Aku mendengar pertanyaan pihak lain. Lin Mo mengangguk acuh tak acuh, meskipun dia tidak tahu apa tujuan orang ini. Tapi gadis Jepang juga seorang praktisi seni bela diri, jadi dia jelas bukan orang baik. Bagus sekali, aku hanya ingin tahu, saat kamu bertarung dengan Tuyu Baili, dari mana. Pencurian terakhir, jurus kemenangannya datang. Awalnya dia ingin mengatakan serangan diam-diam, tapi dia merasa itu sedikit, tidak pantas, yang merupakan pernyataan yang dikonversi. Apakah kamu berbicara tentang metode jarum terbang? Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya yang tidak terluka, dan kemudian sebuah jarum terbang yang bersinar dengan cahaya hitam melayang dengan mantap di telapak tangannya. Pada saat ini, ekspresi Kamino yang awalnya tenang tiba-tiba menunjukkan fluktuasi yang kuat. Bahkan ada sedikit niat membunuh di matanya. Niat membunuh ini terlintas, dan dia segera menyembunyikannya. Ya, ya, itu dia. Saudaraku, dari mana jarum terbang ini berasal, bisakah kamu memberitahuku secara detail? Sambil mengerutkan kening, Lin Mo berpura-pura berpikir sejenak. Lalu dia mengatakannya dengan wajah serius. Ini, setelah kompetisi orang suci medis, Tuan Ni, tetua agung dari aliansi medis, memberikannya kepadaku. Sebagai orang suci medis yang baru, ini adalah hadiahku. Petik 2 Sebelum dia selesai berbicara, Giameno mendengar bahwa Lin Mo anomali antar ucapan. Sudah lama sejak kompetisi medical scene. Jika Lin Mo mendapatkan dugu sembilan jarum sejak kapan? Saat dikepung dan ditekan oleh suci mikado dan keluarga abe, mustahil menyembunyikan kartu truf seperti itu dan tidak menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyelamatkan Lin Mo kemarin malam kemungkinan besar adalah anggota keluarga dugu. Atau dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga dugu. Dan sembilan jarum dugu seharusnya diberikan kepada Lin Mo pada saat itu. Dugu sembilan jarum adalah harta paling berharga dari keluarga dugu. Bagaimana bisa diserahkan kepada orang yang tidak ada hubungannya? Jika Lin Mo tahu apa yang dipikirkan Kameno saat ini, dia akan terkejut. Dia sebenarnya mengetahui konteks keseluruhan kejadian itu lebih detail daripada dirinya. Saat ini, Kameno masih mempertahankan senyuman di wajahnya, tapi matanya sedikit lebih dingin. Medis Sein Lin, kamu tidak jujur. Jika ini masalahnya, aku akan menggunakan beberapa trik. Setelah mengatakan ini, dia perlahan berjalan menuju Lin Mo. Telapak tangan yang terangkat perlahan bersinar dengan cahaya hitam redup. Lin Mo, yang berada di samping tempat tidur, tidak peduli dengan ancaman Kameno dan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, sejujurnya, kamu bahkan tidak percaya padaku. Apakah, kamu anggota keluarga Onmyoji begitu mencurigakan? Petik 2. Setelah mendengar ini, Kameno hanya bisa menggerakkan tangannya. Keluarga Onmyoji, apakah kamu mengetahui identitasku sejak awal? Pada titik ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya sedang diperankan oleh Lin Mo. Tentu saja, nyonya, apakah Anda meremehkan saya, Lin? Lagipula, saya juga orang suci medis Tiongkok dan pemimpin cabang aliansi bela diri. Tahukah Anda betapa kerasnya nama seperti Kameno? Aku menggodamu, penyihir tua. Mendengar gelar ini, senyuman asli Kameno menghilang seketika. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk menjaga penampilan awet mudanya. Di saat yang sama, yang paling dia benci adalah ketika orang lain memanggilnya penyihir tua. Untuk sesaat, aura pembunuh yang kuat memenuhi bangsal. Namun, niat membunuh ini hilang begitu saja. Hanya dalam sekejap mata, ia menghilang lagi. Setelah ledakan kemarahan singkat, Kameno segera menyadari ada sesuatu yang salah. Kata-kata Lin Mo sepertinya disengaja. Tuan Lin, sepertinya Anda sengaja membuat saya kesal. Setelah mengatakan itu, Kameno datang ke samping tempat tidur dan duduk perlahan. Rentangkan jari-jari panjang Anda. Dia menancapkan paku perlahan ke pipi Lin Mo. Pada saat ini, kemarahan Kameno yang tiba-tiba telah hilang. Kamu tidak baik, aku di sini dengan ikhlas. Sedih sekali aku menjadi seperti ini. Petik 2. Jika orang normal seumuran berperilaku seperti gadis kecil ini, Lin Mo paling banyak bisa menghindarinya. Namun, ketika aku memikirkan tentang Kameno di depanku, meskipun dia memiliki wajah yang muda dan lembut, dia sebenarnya berusia puluhan atau ratusan tahun. Dia tidak bisa menahan rasa dingin. Tetua, aku tidak tahan lagi. Datang dan selamatkan aku. Itu karena dia tidak bisa menahan perasaan menjijikkan di hatinya. Pada akhirnya, Lin Mo gagal bertahan sampai akhir. Namun, seiring dengan suaranya ini, Kameno tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Pada saat ini, semua bulu dingin di tubuh tiba-tiba meledak. Di bangsal, di atas sofa yang semula kosong, beberapa lelaki tua muncul dengan tenang. Biar ku beritahu, tidak mudah untuk memikat wanita tua ini untuk mengambil tindakan. Petik 2 Lihat, kamu menunggu sepanjang malam dengan sia-sia. Itu saja, formasi penyembunyian yang berhasil ku dapatkan tanpa malu-malu sia-sia. Dan ketika Suanyuan Ming memimpin beberapa tetua aliansi bela diri untuk mengeluh pada diri mereka sendiri. Di luar jendela, sesosok tubuh tiba-tiba masuk. Kalian bisa bersenang-senang saja. Aku berada di luar sepanjang malam di tengah angin dingin. Fiuh, aku mati kedinginan. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Nikong Ming mengguncang tubuhnya, mengambil teh panas di atas meja, dan dengan lembut minum langsung segera setelah Anda meniupnya. Perawat kecil yang tidak sadarkan diri di tanah tiba-tiba melompat. Aku tidak akan melakukan ini dengan berpura-pura menjadi seorang wanita lain kali. Saat dia mengatakan itu, dia merobek topeng penyamaran di wajahnya dan melepaskan penyamarannya. Tuan Ni, lantai pusat medis Anda perlu dipanaskan. Tapi saya mati kedinginan. Petik 2 Setelah kembali ke penampilan aslinya, orang tua itu juga berjalan ke sisi Nikong Ming dan minum teh panas bersamanya. Adapun Kameno di samping, dia berubah menjadi orang yang transparan saat ini. Tentu saja, dia sepenuhnya memahaminya saat ini. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya hanyalah jebakan. Di luar dugaan, kelompok orang Jepang kuno yang tidak bercocok tanam ini ternyata bisa menangkap ikan dan menegakkan hukum. Jika dia gagal menahan amarahnya sekarang, dia akan mengambil tindakan terhadap Lin Mo. Sangat mungkin bahwa diri saat ini telah muncul di ruang bawah tanah aliansi bela diri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Tua ini, tepat ketika dia sedikit terkejut, Suanyuan Ming tiba-tiba berbicara. Kamino, kamu beruntung kali ini. Tapi lain kali, kamu berani melakukan hal jahat kepada orang-orang dari negara China saya. Jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah keluarga Yin dan yang Anda. Petik 2 Pada saat ini, Kamino juga perlahan mendapatkan keluar dari ranjang rumah sakit. Dia berdiri. Elder, apa yang kamu bicarakan? Junior ini hanya berpikir bahwa teman kecil Lin disakiti oleh orang-orang sejaman saya dari negara Jepang. Saya merasa bersalah, jadi saya datang ke sini untuk mengunjungi teman kecil Lin. Aliansi bela diri hadir, saya lega. Nona kecil, silakan pergi. Setelah mengatakan itu, dia memutar pinggang dan pinggulnya yang gemuk untuk pergi. Tepat ketika dia hendak membuka pintu, tubuhnya bergetar sesaat. Pada saat dia ingin berbalik dan membela diri, semuanya sudah terlambat. Bayangan palem telah tersusun rapi di punggungnya. Ini adalah hukuman atas pembunuhan orang Jepangmu kemarin lusa. Ingat, tidak ada waktu berikutnya. Petik 2 Suanyuan Ming memalingkan muka saat dia berbicara, dan niat membunuh yang dingin langsung menyelimuti Kameno. Junior mengerti. Setelah menyeka darah di sudut mulutnya, Kameno memegangi dadanya dan lari dari sini seolah-olah sedang melarikan diri. Kali ini, dia ceroboh. Awalnya saya mengira Ligawu sedang sibuk dengan urusan. Tidak ada waktu untuk peduli pada Lin Mo. Saya tidak pernah menduganya, dan saya tidak tahu apakah para tetua aliansi bela diri ini kehabisan ide. Dia tidak hanya peduli, tapi beberapa tetua terkuat dari aliansi bela diri juga hadir. Bab 2476 Yang lebih menjijikan lagi adalah, kelompok tetua dari aliansi bela diri ini sebenarnya menggunakan susunan penyembunyian Dao Sekte untuk menutupi aura mereka sendiri. Dan dia juga menyamar untuk menyembunyikan identitasnya. Tujuannya adalah untuk membuat Lin Mo mengatakan sesuatu yang membuatnya marah, dan menunggu sampai dia mengambil tindakan terhadapnya. Hancurkan Kamenonya sepenuhnya. Dengan penuh kebencian, Kameno akhirnya berhasil kembali ke benteng. Setelah dengan cepat datang ke kamar, dia segera mengambil obat mujarab untuk mengobati luka dalam. Kemudian segera silangkan kaki Anda dan mulailah penyembuhan. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengeluarkan seteguk darah hitam pekat, dan wajahnya terlihat lebih baik. Malam itu, Kameno memanggil Ryukage Hyakuza lagi. Tuan, Anda terluka. Dia melihat Kameno terlihat sedikit tertekan. Liu Yingbai Zan bertanya dengan prihatin. Saat ini, yang pertama hanya melambai dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, ini hanya luka ringan. Setelah mengatakan itu, wajah Kameno menjadi serius. Saya punya dua hal penting di sini yang perlu Anda lakukan. Petik 2 Pertama, masukkan Li Jianghe, seperti Lin Mo, ke dalam daftar jenius yang harus dibunuh di negara Tiongkok. Dewa Perang Negara Tiongkok mereka telah menyeret menyusuri negara suci kita 20 kali. Jejak bertahun-tahun. Keduanya memiliki potensi untuk mengambil alih. Kita tidak boleh membiarkan mereka tumbuh. Petik 2 Terutama Lin Mo, saya curiga dia memiliki hubungan dekat dengan dugu keluarga. Anda harus memberikan perhatian khusus selama periode ini. Pergerakan Lin Mo. Tetapi jika ada orang yang mencurigakan melakukan kontak dengannya, dia harus melaporkannya tepat waktu. Setelah mencatat semuanya satu per satu, Liu Yingbaizan membungkuk dan mengundurkan diri, dan kemudian dua informasi dan pengaturan penting diteruskan kembali ke negara Jepang secepat mungkin. Sisi lain, setelah kegagalan, penegakan hukum penangkapan ikan. Beberapa tetua juga pergi dengan sedikit kecewa. Tidak dapat memegang pegangannya. Mereka tidak punya pilihan selain menghukum orang ini. Saat ini, hanya dua bos, Lin Mo dan Wu Meng, yang tersisa di bangsal. Lin Mo, selama periode waktu berikutnya, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Aku curiga Nagamino sudah mencurigai mu. Lin Mo tampak bingung. Suanyuan Ming menjelaskan dengan sabar. Tidak mungkin menipu Kameno ini dengan alasan lemahmu. Dilihat dari reaksi gadis itu, dia seharusnya sudah menebak kapan kamu, Dugu Sembilan Jarum, mendapatkannya. Petik 2. Dan seluruh negara Jepang mereka dan keluarga Dugu kepala keluarga-keluarga memiliki kebencian yang mendalam. Jadi di masa depan, Anda harus membunuhnya. Dugu Sembilan Jarum adalah hadiah yang diberikan kepada Anda oleh aliansi medis. Apakah Anda mengerti? Saya mendengar pertanyaan itu. Lin Mo mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Tentu saja, dia juga memperhatikan celah dalam kata-kata sesepu agung itu. Tetua agung, tahukah Anda orang yang menyumbangkan jarum tersebut? Berbicara dari hati, Lin Mo juga ingin mengetahui identitas penyelamat ini, dialah yang menyelamatkan nyawa, menyembuhkan luka, dan memberikan senjata ajaib. Jika diberi kesempatan, Lin Mo tentu ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Tentu saja untuk hubungan kedua belah pihak, Lin Mo tidak berani curiga. Saat ini, Suanyuan Ming hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Memang benar kita saling mengenal. Karena dia tidak mau mengatakannya, dia punya alasannya sendiri. Jangan berharap mendapatkan apapun dariku. Jika saatnya tiba, kamu akan mengetahuinya secara alami. Tidak perlu buru-buru. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong soal ini. Ngomong-ngomong soal ini, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Hal pertama adalah penunjukan dan pemindahanmu. Setelah mengatakan itu, Suanyuan Ming mengedipkan mata pada Nikong Ming yang berdiri di samping. Yang terakhir mengerti dan berjalan langsung ke Lin Mo. Pertama-tama, vaksin generasi pertama untuk virus, Walking Dead, sudah dalam tahap produksi massal. Anda telah memberikan kontribusi besar dalam hal ini. Petik 2. Jadi aliansi medis telah memutuskan untuk secara resmi menunjuk Anda sebagai penatua dari aliansi medis. Rumah sakit Lai Presby Trian. Yang paling penting adalah keterampilan medis Anda cukup untuk memegang posisi ini. Setelah menjelaskan penunjukan aliansi medis, Nikong Ming menambahkan, Tentu saja, di usiamu saat ini, agak mengejutkan menjadi tetua dari aliansi medis. Selain itu, negara-negara sekitar kini sedang menatap kami. Oleh karena itu, kami tidak akan mengumumkan penunjukan ini untuk sementara waktu. Petik 2. Dia mengangguk. Lin Mo juga mengungkapkan pengertiannya. Kedokteran dan pencak silat merupakan wujud utama kekuatan komprehensif suatu negara. Andai negara lain khususnya Jepang mengetahui hal ini. Mereka pasti akan menatap Lin Mo dengan niat untuk membunuhnya. Sangat mudah untuk menghindari tombak yang terbuka tetapi sulit untuk bertahan dari panah yang tersembunyi. Apa yang dilakukan Nikong Ming sebenarnya adalah melindungi keselamatan Lin Mo. Ada pun poin kedua, ini tentang penunjukanmu di Liga Beladiri. Petik 2. Metode pelatihan, hukuman fisik, yang kamu terapkan di Aula Perang telah direkomendasikan oleh Aula Perang. Selain itu, kamu berpartisipasi dalam pemilihan kembali Liga Beladiri kompetisi kali ini. Di, pihak Liga Wu, Anda akan dipromosikan menjadi instruktur Aula Perang. Selain itu, Anda akan secara resmi ditunjuk sebagai Presiden Liga Wu di Provinsi Vietnam Selatan dan Hanoi. Setelah mengatakan itu, Nikong Ming mengambil tiga janji dari tangannya pesan. Salah satunya adalah Penatua Aliansi Medis, yang kedua adalah Instruktur Aula Perang, dan yang ketiga adalah Presiden Kedua Provinsi. Pada saat ini, Lin Mo juga terkejut. Bukankah promosi ini terlalu berlebihan? Dia masih bisa memahami posisi para tetua dan instruktur. Bagaimanapun, ini adalah apa yang Anda dapatkan sebagai imbalan atas kontribusi Anda sendiri. Namun kedudukan Presiden Liga Militer di Provinsi Vietnam Selatan dan Hanoi terbilang berlebihan. Salah. Setelah memikirkannya, Lin Mo tiba-tiba terbangun. Tuan Ni, apakah Vietnam Selatan dan Hanoi berada di bawah Provinsi Daku? Pada saat ini, Nikong Ming mengangguk sambil menyeringai. Untuk sesaat, Lin Mo merasa pusing. Ini dan itu adalah promosi. Ini adalah ritme yang mengancam jiwa. Tuan Ni, Anda tahu bahwa tubuh dan tulang saya akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kemudian, pemilihan aliansi bela diri belum selesai. Saya masih perlu bersiap. Petik 2. Di rumah. Petik 2. KKK. Mengoceh. Mengobrol lebih dari 10 menit. Lin Mo mengucapkan segala macam kata-kata yang menunda-nunda. Dan hanya ada satu tujuan. Dia tidak mau pergi. Provinsi Daku Lian berada di bawah nama negara Tiongkok dan memiliki keberadaan umum yang mirip dengan pengikut. Namun sifat Provinsi Daku Lian dan wilayah Miao hampir sama. Pegunungannya bersambung dan daratannya luas serta jarang penduduknya. Satu-satunya perbedaan adalah, Meskipun wilayah Miao terpencil, ia juga berada dalam struktur Ligau. Provinsi Daku Lian tidak hanya terpencil, namun juga sangat sulit dikelola. Penduduk setempat sangat galak dan berdarah-darah. Dan karena sifat geografisnya yang unik, zona ini hampir setara dengan zona, tiga materi. Menjadi presiden di tempat seperti itu, seorang komandan yang benar-benar hebat, menghadapi berbagai penolakan Lin Mo, Suanyuan Ming tiba-tiba menyeringai. Surga akan memberimu tanggung jawab yang besar, dan pertama-tama kamu harus bekerja keras untuk mewujudkan ambisimu. Saat kekuatanmu terus meningkat, reputasimu akan menyebar dari hari ke hari. Suatu hari, kamu akan membangun kekuatan dan basismu sendiri. Tentu saja, jika ambisi Anda adalah, tetua agung dari aliansi medis atau aliansi bela diri. Kami secara alami mendukungnya dengan kedua tangan. Tapi apakah Anda bersedia? Selain itu, jika Anda ingin mengembalikan kejayaan keluarga Lin, ini juga merupakan bagian yang sangat diperlukan. Kata itu pecah. Setelah mendengarkan kata-kata tetua agung, Lin Mo juga terbangun pada saat ini. Ya, apakah dia ingin membalas dendam keluarga Lin atau mengembalikan kejayaan keluarga Lin? Ini pertama-tama harus membangun kekuatan Anda sendiri. Tapi lihat sekeliling, seluruh wilayah utama Tiongkok telah ditempati oleh sepuluh keluarga besar dan enam raja Tiongkok. Kecuali jika Anda berencana untuk merebut makanan tersebut dari mulut harimau. Jika tidak, Provinsi Dakulian adalah pilihan terbaik Anda. Memikirkan hal ini, mata Lin Mo menjadi jernih. Dan melihatnya seperti ini. Nikong Ming mau tidak mau diam-diam mengacungkan jempol pada Suanyuan Ming. Jahe yang lebih tua lebih pedas. Pembukaan ini membuat Lin Mo tertegun sejenak. Berbagai pengerahan strategis Ligawu dalam beberapa tahun terakhir membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Tidak ada orang yang bisa memperbaiki Provinsi Dakulian. Rencana Suanyuan Ming adalah menampilkan generasi muda dengan potensi paling besar. Di satu sisi dapat melatih kemampuan manajemennya. Bakat seperti Lin Mo. Apakah Anda ingin membangun keluarga Anda sendiri di masa depan? Atau masuk ke Departemen Inti Aliansi Medis dan Militer? Kemampuan manajemen ini masih penting. Di samping itu, biarkan Lin Mo maju untuk memperbaiki dua provinsi Vietnam Selatan dan Hanoi. Jika berhasil, sambil menghemat banyak tenaga kerja. Dengan Provinsi Nanyu dan Provinsi Hanoi sebagai pusatnya, ia berkembang ke segala arah. Mungkin Provinsi Dakulian dapat ditata ulang sepenuhnya. Jadi secara keseluruhan, upaya baru ini, apakah Lin Mo berhasil atau gagal? Bagi Aliansi Beladiri, itu semua adalah rencana yang menguntungkan segalanya tetapi tidak merugikan, jadi mengapa tidak dilakukan? Setelah menunggu sebentar, setelah beberapa pertimbangan, Lin Mo akhirnya setuju. Tentu saja kali ini ada rencana untuk menata kembali Provinsi Vietnam Selatan dan Provinsi Hanoi. Itu hanyalah perjanjian pribadi awal antara Nikong Ming dan Xuanyuan Ming. Rencana terperinci yang spesifik masih perlu dibahas secara rincin oleh Dewan Tetua Aliansi Beladiri. Butuh beberapa waktu sebelum ada berita yang jelas. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai masalah tersebut, Kedua tetua menceritakan kepada Lin Mo proses umum pertempuran terakhir antara Li Jiange dan Hei Pou. Saya tidak bisa menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala sendiri. Lin Mo hanya merasa sedikit menyesal. Adapun Nikong Ming, ia masih memiliki persiapan untuk hari berikutnya, dan terlibat dalam berbagai hal sebagai instruktur peserta pelatihan di Wumeng Battle Hall. Setelah menyapa, dia pergi. Saat ini, hanya Lin Mo dan Xuanyuan Ming yang tersisa di bangsal. Lin Mo, aku masih memikirkan beberapa hal, dan aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Namun, kamu telah tumbuh terlalu cepat. Petik 2. Sebaiknya aku menjelaskannya kepadamu terlebih dahulu. Petik 2. Dengan itu, Xuanyuan Ming menyerahkan itu untuk Lin Mo. Sebuah kotak kulit. Karena penasaran, Lin Mo langsung membukanya. Saya melihat pistol logam ditempatkan di dalamnya. Eh, Penatua Agung, apa maksudmu? Senjata api adalah senjata termal tingkat tertinggi di Tiongkok. Hal ini juga berada pada tingkat kesiapan tempur nasional. Tapi mereka yang menyimpannya secara pribadi hanya akan menderita kematian. Namun di Tiongkok, siapapun yang menggunakannya secara pribadi, terlepas dari siapa dalangnya, akan dihukum mati. Tidak mungkin orang awam bisa melihatnya, apalagi memilikinya. Menghadapi keraguan Lin Mo, Xuanyuan Ming perlahan menjelaskan. Negara kita, Tiongkok, memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap senjata termal. Jadi Anda jarang melihat senjata api dan sejenisnya. Petik 2 Tetapi di masa depan, jika ada konflik dengan kekuatan asing, atau di tempat-tempat di mana tidak ada kontrol yang tinggi, laut, kemungkinan besar senjata termal seperti itu akan muncul. Petik 2 Jadi, Anda perlu mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Meskipun dengan kekuatan Anda saat ini, pistol kaliber kecil ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Anda. Tetapi dengan senjata termal yang berat, kamu masih perlu hati-hati. Dengarkan kata-kata Xuanyuan Ming. Lin Mo juga mengerti. Perjalanan terakhir ke laut lepas mungkin berada di bawah intimidasi dan kendali Nangong Jing Lue dan Sue Uye. Jika tidak, orang-orang Jepang yang tidak memiliki keuntungan mungkin diam-diam menggunakan senjata termal yang sangat mematikan. Terima kasih, Penatua Agung, karena telah mengingatkan saya, ini dari Provinsi Lin. Mo, Xuanyuan Ming tersenyum murah hati di hadapannya. Hahaha, kamu, tidak perlu bersikap sopan. Kami orang tua sudah kesulitan menunggu kalian anak muda tumbuh dewasa. Jika kamu mati di tengah jalan, semua kerja keras kami akan sia-sia. Lindungi dirimu sendiri, kamu mempunyai tanggung jawab yang berat di pundakmu. Oke, ini sudah larut, kamu harus istirahat yang baik. Setelah kata-kata itu terucap, sosoknya melintas dan langsung menghilang. Sejumlah besar informasi tertinggal, menunggu Lin Mo menganalisis dan memilahnya secara perlahan. Dengan bantuan krim emas, selain itu, virus Walking Course, yang bermutasi yang terkandung dalam darahnya memberinya kemampuan pemulihan melebihi orang biasa. Setelah hampir seminggu pelatihan, Lin Mo hampir pulih. Sesampainya di arena pencaksilat, pertarungan generasi muda dan 99 instruktur peserta pelatihan di aula perang telah usai. Apa yang terjadi sekarang adalah kampanye pemilihan manajer generasi tua. Metode kampanyenya juga relatif membosankan dan lebih banyak metode seleksi yang digunakan. Tidak ada darah sama sekali. Ada pun aktivitas rekrutmen anggota biasa aliansi bela diri dan pelajar di aula perang. Setelah menonton sebentar, Lin Mo pergi. Tiba di aliran vila Yunxi. Sebelum Lin Mo bisa memasuki pintu, ibu mertuanya segera menghentikannya. Lalu dia mulai menyapa Su Jiangong. Su tua, Xiaomo akan segera kembali. Setelah dia selesai berbicara, Su Jiangong datang membawa panci api besar dan meletakkannya di gerbang. Xiaomo, cepat kemari. Melihat pemandangan ini, Lin Mo tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Ayah dan ibu, aku baru saja keluar dari rumah sakit, bukan keluar dari penjara. Petik 2. Pergilah, jangan bicara omong kosong. Sifat mereka semua sama, pergi saja dan singkirkan kesialan. Setelah mengatakan itu, Fanghui mendesak Lin Mo untuk melangkahi Anglo. Setelah sampai di ruang tamu, istri saya sudah mulai menyiapkan piring. Aku kembali, ibu kami secara khusus menyiapkan makanan lezat untukmu hari ini. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Su Beng Xia menunjuk ke sebuah meja besar berisi makanan lezat. Saya tinggal di rumah sakit selama seminggu dan makan makanan ringan setiap hari. Makanan yang diantar istri saya juga disita satu per satu. Lin Mo sekarang sendirian dan tidak punya harapan sama sekali. Sekarang dia melihat begitu banyak makanan enak, bagaimana dia bisa menahannya. Tanpa berkata apa-apa, dia siap untuk meraih dan makan. Sayangnya, dia belum berhasil. Ibu mertua berjalan cepat dan menepuk punggung tangannya. Pergilah, cuci tanganmu sebelum makan. Tahukah kamu bahwa penyakit berasal dari mulut? Kamu adalah orang suci medis, dan kamu tahu segalanya tentang kebersihan. Dia dimarahi oleh ibu mertuanya. Lin Mo hanya bisa berjalan ke kamar mandi dengan marah. Setelah semuanya siap, keluarga itu berkumpul di meja makan. Ayah dan ibu, bagaimana bisnis toko bubur sekarang? Apakah masih berjalan dengan baik? Ia menyinggung hal tersebut. Senyuman di wajah Lai Er Lau menjadi lebih cerah. Setelah kamu memperbarui resep rahasia itu, bisnis toko kami menjadi lebih panas dari sebelumnya. Sekarang, ayahmu dan aku berencana membuka cabang. Mendengar ini, Lin Mo mengangguk lega. Kegiatan pergantian kepemimpinan Liga Wu berlangsung lama. Ini baru kompetisi putaran pertama hari ini. Selama bisnisnya bagus. Jika aku tidak di rumah dan sesuatu terjadi padamu, kamu bisa mencari tuanku atau pena tuani. Aku sudah menyapa mereka. Petik 2. Er mendengar kata-kata Lin Mo. Fang Hui langsung menghentikan sumpitnya. Lalu wajahnya perlahan menjadi pucat. Kenapa kamu harus keluar lagi? Istri di samping segera tersenyum dan menenangkan suasana hati ibuku. Bu, sekarang Lin Mo adalah medical saint yang baru dipromosikan. Dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Lanjutnya, ayah mertua saya juga mencoba membujuk saya. Ya, menantu perempuan. Xiaomo kita tidak lagi seperti dulu. Banyak masalah besar yang masih menunggu untuk dia selesaikan. Jangan menimbulkan masalah baginya. Fang Hui memutar matanya ke arah Su Jiangong. Lalu dia memukul mulutnya dan berkata dengan muram. Aku kasihan pada Xiaomo. Aku sudah terluka selama 3 hari 2. Aku baru saja keluar dari rumah sakit dan aku akan berlarian lagi. Meletakkan sumpitnya, Lin Mo tersenyum tipis. Bu, tidak apa-apa. Mari kita bekerja keras selagi kita masih muda. Hanya dengan cara inilah keluarga kita bisa menjalani kehidupan yang baik. Lin Mo tidak mengatakan hal-hal yang lebih rumit. Sekarang mari nikmati kehangatan langka ini. Tinggal di rumah selama beberapa hari. Lin Mo telah berlatih dugu sembilan jarum, dilihat dari kemampuan mentalnya. Rangkaian jarum besi hitam ini tidak hanya dapat digunakan untuk membunuh musuh, tetapi juga sangat efektif dalam praktek pengobatan dan menyelamatkan nyawa. Selain itu, Lin Mo menghabiskan waktu bersama istrinya dan sesekali membantu di toko bubur. Namun seringkali, bantuan tersebut kebanyakan tidak membantu. Tidak mungkin, Lin Mo terlalu terkenal sekarang. Ditambah dengan penampilannya yang tampan, ia langsung menarik banyak penggemar untuk menontonnya. Ambil foto atau tanda tangan. Setelah beberapa kali mengelilingi toko dengan air, ibu mertuanya tidak mengizinkannya pergi ke Siamo Morning Tea lagi. Akibatnya, Lin Mo hanya bisa tinggal di rumah dan mempersiapkan pengaturan tindak lanjutnya. Tuan Lin, seseorang di luar mengirimi Anda surat undangan. Dia bilang dia adalah teman lama Anda. Petik 2. Setelah menerima amplop dari pengasuh, Lin Mo langsung membukanya. Apakah pihak lain mengatakan siapa orang itu? Yang pertama hanya menggelengkan kepalanya dengan bingung. Rumah teh Jiu Jing. Sedangkan untuk undangannya, tidak ada informasi tentang pihak lain. Baiklah, Bibi Mei, aku mengerti. Dengan ragu, Lin Mo pergi sendiri. Lokasi rumah teh relatif terpencil. Pelanggannya hanya berdua dan bertiga, semuanya berusia lebih tua dan suka diam. Pergi ke lantai 2 dan buka ruang teh pribadi. Ada seorang pria parubaya duduk di dalam. Setelah melihat wajah orang lain dengan jelas. Lin Mo mengerutkan kening, dia tidak mengenal orang ini. Lihat dia seperti ini. Pria itu tiba-tiba mengambil tongkat di sampingnya dan berdiri dengan gemetar. Medis Saint Lin, kamu sangat mulia dan pelupa. Apa yang salah? Kamu bahkan tidak dapat mengingat teman lamamu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan perlahan merobek topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Tuan Gu, kedua belah pihak saling memandang. Lin Mo langsung mengangkat tangannya untuk memegang gagang pedang. Aura pembunuh melonjak di sekujur tubuhnya. Gu Lord diseberangnya dengan tenang menggelengkan kepalanya. Saint Medis, mengapa kamu begitu kejam? Kita sudah lama tidak bertemu teman lama kita. Mengapa kamu tidak duduk dan ngobrol? Setelah mendengar berita yang kubawakan untukmu, belum terlambat bagimu untuk mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Tuan Gu berdiri di sampingnya. Membuat isyarat undangan. Kemudian dia duduk dan dengan tenang mulai membuat teh. Saya harap berita Anda dapat memberi Anda waktu untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Lin Mo juga menarik kembali telapak tangannya. Sekarang Tuan Gu berani pergi ke Beijing sendirian untuk menemukannya. Dia harus memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Berpikir seperti ini, Lin Mo juga duduk di hadapan Gu Zun. Ayo, ayo, ayo. Kita sudah lama tidak bertemu, dan aku belum mengungkapkan perasaanku. Dengan teh sebagai pengganti anggur, selamat kepada Xiao Yow Lin karena telah menjadi orang bijak medis baru di Tiongkok. Lin Mo tidak bereaksi terhadap tindakannya, tapi berkata dengan dingin. Lihat dia. Gu Zun tidak peduli, dia menyerahkan cangkir tehnya ke depan dan mengambilnya kembali. Setelah meminum semuanya, dia menyekam mulutnya lagi. Benar saja, teh dari Kyoto adalah yang paling otentik. Mengenai rangkaian operasinya, Lin Mo juga perlahan menjadi tidak sabar. Gu Zun, jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku secepatnya. Jika kamu hanya ingin aku melihatmu mencicipi teh, menurutku semuanya hampir berakhir sekarang. Petik 2 Petik 2 Tentu saja, jika kamu hanya bosan hidup. Kamu, aku tidak-tidak keberatan berusaha memenggal kepalamu. Titik Petik 2 Ketika saya berada di Provinsi Guang, Tuan Gu ini sudah berkali-kali ingin bunuh diri. Terlebih lagi, orang ini adalah salah satu pembunuh yang menghancurkan keluarga Lin saat itu. Sekarang kita bertemu lagi. Lin Mo ingin membunuhnya secara langsung, jadi bagaimana dia bisa memberikan pandangan yang baik kepada pihak lain. Menghadapi kata-kata dingin Lin Mo, Gu Zun menuangkan daun teh dengan santai seperti sebelumnya. Medis Saint Lin, Jangan terlalu marah. Saya punya niat baik dan membawakan kabar untuk Anda. Anda benar-benar membuat hati saya dingin. Petik 2 Kerja keras saya sia-sia. Bukankah begitu? Tuan Mudalin Petik 2 Kelak 7 Terima PBen Petik 3 Terima kasih.